Apa ya, persiapan pernikahan nih Deva. Ya itu sebuah kebahagiaan tersendiri bagi setiap orang tua yang akan melepas anaknya ke jenjang pernikahan. Ya sebetul banget Dom, dan begitulah yang sekarang dirasakan niat dan niati yang melaksanakan acara Mido Daremi atau dalam istilah bahasa Sunda, Nguyok Serah bagi anaknya. Hari ini tadi pagi acara pengajian juga diteruskan dengan siraman dalam rangka sebelum pernikahan berlangsung dan adat Sunda itu mengadakan pengajian siraman dan malam ini acara Nguyok Serah. Nguyok Serah itu seperti malam Mido Daremi kalau Jawanya. Tapi saya sendiri karena baru menikahkan yang pertama kali ini, jadi saya kurang faham juga seperti apa nanti lihat aja adatnya ini seperti apa karena dulu saya menikah tidak memakai acara adat. Ibu Daremi, putri saya meminta doanya pada semua para pemirsa di rumah. Semoga acaranya berjalan lancar, amin. Dan putri saya berbahagia dalam menjalankan hidup rumah tanggalnya sampai akhir hayat, amin. Pengajian dan siraman tadi menggunakan adat Sunda, begitu pun dengan acara malam hari. Malam hari ini acaranya Nguyok Serah. I like the way that you sing sweet and love Insya Allah tanggal 17.00, insya-sya malam di, boleh dibilangin nggak? Jangan, di salah satu hotel Jakarta pada malam hari. Dan itu untuk resepsinya, untuk akatnya hari Jumat jam 9 pagi insya Allah. Akat nikahnya nanti dengan menggunakan mapak pengantin juga gitu. Jadi seperti kayak tarian, penyambutan gitu ya. Ada sambutan penyerahan, sambutan penerimaan. Terus pada saat resepsi pun, karena kebetulan nanti ada juga tamu asing, terus ada beberapa dari negara tetangga, terus dari Brunei Darussalam juga, dari keluarganya, almarhum bapaknya OI gitu ya. Jadi kita akan memperkenalkan kebudayaan juga gitu. Dalam hal ini adalah kebudayaan adat Sunda juga, nanti ada rampak gendang, akan dimainkan oleh empat orang perempuan yang memukul gendang. Sesuatu yang berat ya untuk melangkah kejinjang pernikahan, karena umur saya sekarang baru 21, dan dari kecil kita sempat berdua hidupnya. Dan itu selalu berdua. Sampai detik ini juga beban banget, kalau misalkan jauh dari mama tuh gak pernah. Jadi apalagi setelah menikah nanti saya gak ada di Jakarta. Kebetulan OI sendiri bakal pindah dari, keluar dari Jakarta. Jadi kayak sih ngerasanya sedikit berat ya, bukan sedikit berat, banyak sih beratnya. Udah bangun tidur gak ada yang bisa, Mama mau minum ini, Mama pengen makan banget. Teru harap menjadi imam yang baik untuk istri dan anak-anaknya, dan juga bisa melindungi, membimbing putri saya, karena masih menunjukkan anak-anak, karena salah sama masih anak-anak deh. Umernya juga beda-beda, cuma 13 tahun. Ada tanggal 12 Januari kalau gak salah. 12 Januari. Dilangsungkan lamaran waktu tahun lalu. Nah, sekarang ketemu Januari lagi, baru mendapat izin dari atasannya untuk melangsungkan pernikahan. Jadi, baru ketemunya awal Januari lagi. Intinya sih, karena ada peraturan yang harus dipatuhi, jadi kita baru bisa masukkan pernikahan, setelah lamaran ya, ya tahun ini. Karena kan, kita lihat dari sisi pekerjaan ini, juga bukan yang rompah. Dom, kalau bicara soal Mido Dareni ini, aku sih tahu ini bagian dari ritual pernikahan. Tapi sebenarnya Mido Dareni itu apa sih? Mido Dareni itu, Deva, itu salah satu adat tradisional Jawa. Nah, asal-muasal dari Mido Dareni itu, ada namanya, nama-nama itu dikata Wido Dari, kalau aku gak salah namanya. Wido Dari. Itu bahasa Jawa yang artinya Bida Dari. Biasanya, untuk sang calon pengantin wanita, dulu tuh masyarakat tradisional di Jawa, percaya bahwa kalau setiap malam, malam sebelum si calon pengantin wanita, menjadi pengantin wanita, itu setiap malam itu para Bida Dari yang sangat cantik itu pada datang semua, dan mereka bertanding untuk mendandani si calon pengantin wanita ini. Jadi, makin cantik. Nah, itu dari situ ada muncullah istilah Mido Dareni. Nah, Deva, jadi dari Mido Dareni biasanya calon pengantin wanitanya itu gak boleh ketemu. Kayak dipinget. Oh, iya, iya. Kayak dipinget. Gak boleh ketemu siapa-siapa selain keluarganya sendiri. Dan acaranya biasanya dilangsungkan antara jam 6 sore sampai jam 12 malam. Itu gak boleh tidur tuh. Uh. Bener-bener gak boleh tidur. Dan nanti ada acara seserahan juga kan. Calon pengantin prianya datang membawa seserahan. Dari situ, orang tua dari calon pengantin wanita memberikan wejangan. Oke. Ini namanya catur weda, Deva. Catur weda. Berarti ada empat ya? Ada empat. Apa aja itu dong? Jadi yang pertama adalah untuk calon pengantin pria melindungi. Hmm. Melindungi. Lalu mencukupi atau memberikan kesejahteraan. Yang ketiga itu memberikan kenyamanan. Hmm. Dan juga yang terakhir itu memberikan rasa aman. Oh, oke. Luar biasa. Itu dia ya sejarah. Itu wajangan. Mido dari ini. Kita kalau ngomongin soal tradisi-tradisi pernikahan di Indonesia memang kaya banget. Kaya banget. Tapi balik lagi ke intinya itu pernikahan. Betul. Ini kan satu proses yang sakral, yang suci ya. Semoga tentunya anak dari niat dan niat ini bisa menjadi pasangan yang sakinah maut dan juga orang rumah langgang sampai maut memisahkan. Amin.